Selamat tinggal Piala AFF! Ganti nama jadi Piala ASEAN mulai 2024. Federasi Sepak Bola Asia, AFF, dan Mitsubishi Electric mengumumkan bahwa Piala AFF berganti nama menjadi Piala ASEAN mulai tahun ini. Piala ASEAN 2024 akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Sementara, pembagian penyisihan grup bakal berlangsung di Hanai, Vietnam pada 21 Mei 2024. Timnas Thailand sebagai juara bertahan berada di POT 1 bersama Timnas Vietnam yang menjadi runner-up dalam edisi sebelumnya pada 2022. Timnas Indonesia berada di POT 2 bersama dengan Malaysia. Sementara, POT ketiga dihuni Timnas Filipina dan Timnas Singapura. POT keempat Timnas Myanmar dan Timnas Kamboja. Untuk POT 5 ada Timnas Laos dan satu kuota lagi bakal dimiliki antara Timor Leste atau Brunei yang harus memainkan laga playoff lebih dulu. Penentuan POT untuk drawing tersebut dibagi berdasarkan prestasi tim dalam dua edisi terakhir Piala AFF, yakni edisi 2020 dan 2022. Targetkan lolos Piala Dunia U20 2025, Indra Syafri buka peluang bawa pemain keturunan. Seperti yang diketahui, Indra Syafri tengah sibuk mencari banyak pemain untuk memperkuat Timnas U20 Indonesia. Sebelumnya, dia sudah menggelar pemusatan latihan dan seleksi untuk pemain Timnas U20 Indonesia. Uji coba juga beberapa kali sudah dilakukan untuk mematangkan kerangka tim. Terdekat mereka akan menghadapi Piala AFF U19 2024 dan Toulon Cup 2024. Target utama yang mereka bidik adalah bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025. Indra Syafri menjelaskan, saat ini timnya fokus untuk melihat potensi pemain keturunan yang ada di luar negeri. Nantinya, mereka diproyeksikan ikut bergabung dengan skuad Garuda Nusantara. Setelah melihat semua potensi di dalam negeri, Timnas U20 juga memberikan kesempatan kepada para pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di luar negeri untuk dapat dilakukan pemantauan baik secara langsung ke Belanda maupun lewat pertandingan ulang. Semua usaha terbaik kita lakukan untuk dapat menembus turnamen usia muda tertinggi yaitu FIFA World Cup U20 2025. Terus semangat menjalani proses Garuda Nusantara, kata Indra dilansir BolaSport.com dari laman Instagram pribadinya. Dalam kunjungannya di Belanda, ada lima pemain yang sudah ditemui. Pemain yang dimaksud adalah Jens Raffen, Sefi Woudstra, Maurice Mohinoke, Dio Marks dan Kaya Simons. Rumput Stadion Gelora Bung Karno jadi perhatian PSSI Timnas Indonesia akan melakoni dua laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group F di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dua pertandingan itu, yakni melawan Irak Kamis 6 Juni dan Filipina di tanggal 11 Juni. Karena pentingnya dua laga itu, kesiapan infrastruktur khususnya rumput stadion menjadi penting. Untuk mengetahui kesiapan stadion GBK, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengecek kondisi stadion pada selasa sore 14 Mei 2024. Yunus pun mengakui kondisi rumput kini jauh lebih bagus ketimbang saat melawan Vietnam di tanggal 21 Maret. Seperti diketahui, pada Sabtu 18 Mei, GBK akan menjadi tempat konser boy band asal Korea Selatan, NCT Dream. Mudah-mudahan setelah konser NCT Dream segera dibenahi dan dimaksimalkan pemeliharaannya, kata Yunus Nusi. Nanti enam hari setelah konser, saya akan kembali untuk melihat rumput di GBK, sambungnya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengaku sudah berkomunikasi dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Sudah, saya tekankan kepada GBK untuk rumputnya harus sesuai standar internasional karena ini pertandingan kualifikasi Piala Dunia, ucap Erik beberapa hari yang lalu. Terima kasih telah menonton!